Ketua Pengprov Esports Indonesia SI, Maluku Brikjen TNI Jimmy Aritonang SE yang juga kabinda Maluku berharap para atlet esports Maluku dapat lolos prapon dan mengukir prestasi dalam pon ke-20 papun. Ketua tahun 2021, kami berharap agar para atlet esports Maluku dapat lolos prapon dan mengikuti pon Papua sehingga Maluku dalam cabur esports dapat sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, kata Jimmy dalam sambutannya saat pembukaan prapon di Aula Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin tanggal 6 September 2021. Sementara itu, Sekretaris Pengprov Essi Maluku, MP Sahetapi dalam rilisnya kepada media ini, selasa tanggal 7 September 2021, menjelaskan bahwa setelah KONI Pusat mengakui esports sebagai salah satu cabur prestasi di Indonesia. PBS Sports yang telah mempunyai kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia langsung menyatakan keikut sertaannya dalam PON XX Papua 2021 sebagai cabur eksibisi dengan mempertandingkan beberapa devisi game, diantaranya Mobile Legends, Free Fire, PES, PUBG dan Lokapala. Terkait dengan hal tersebut, Pengprov Essi Maluku telah melakukan kualifikasi prapon terhadap para atlet esports di seluruh kabupaten, kota, Provinsi Maluku sejak tanggal 28 Agustus 2021, ucapnya. Sahetapi pun menjelaskan, dalam kualifikasi prapon tersebut diikuti oleh 32 tim Mobile Legends, 203 tim Free Fire, untuk sementara 127 tim PUBG dan 74 atlet PES. Lanjutnya, yang telah lolos ke babak prapon adalah Hany Elfriano Tetelepta, Yudas Tuor Tetelepta, Zulfikar Amara Sabesi, Juantoni Astanto dan Jeremy Sohello yang merupakan tim dari kota Ambon untuk devisi Mobile Legends. Sementara untuk yang telah lolos untuk devisi Free Fire terdiri dari Ezra Ametekohi, Clifford P. Mahubesi, Petra Patiwa Elapia dan Defolino C. Papilaya yang juga merupakan tim dari kota Ambon. Berikutnya, yang telah lolos di devisi PES terdiri dari Ramape Putirai asal kota Ambon dan Aksel Getuhilatu asal Kabupaten Maluku Tenggara, Malra. Sedangkan untuk devisi PUBG babak kualifikasi baru akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021, terangnya. Ia pun menjelaskan, babak prapon sudah dilaksanakan sejak tanggal 6 September 2021 untuk devisi PES yang mempertemukan Maluku versus Kepulauan Riau yang dimenangkan oleh Maluku. Hari ini Maluku akan berhadapan dengan jatim. Terima kasih telah menonton!